Guys, kalian semua pastinya sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya internet? Karena hampir seluruh komunikasi kita tergantung pada jaringan ini. Mulai dari bermain game, belajar online, buka sosial media, dan bahkan menonton video TSP. Nah, semua hal itu pastinya membutuhkan internet. Tidak heran kalau internet mati, kesalnya bukan main. Eits, ngomongin internet mati, kira-kira mungkin nggak ya kalau seluruh internet mati secara bersamaan? Jawabannya mungkin banget guys. Dan tepuk tanganlah kepada tujuh orang ini. Ketujuh nama tersebut memegang masing-masing kunci yang dapat mematikan internet. Tapi, mereka tidak bisa secara cuma-cuma mematikannya lah. Biar nggak salah kaprah bagaimana tujuh orang ini memiliki kunci untuk mematikan internet, kita perlu memahami serangkaian proses kerjanya. Mari kita mulai dari DNS atau domain name system. DNS merupakan sebuah sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host atau domain website yang kita kunjungi setiap hari. Singkatnya, setiap tempat yang kita kunjungi di internet memiliki alamat online atau IP address yang berbeda-beda. Sebagai contoh, jika kalian ingin membuka Facebook untuk bersosial media, tentu tidak inginkan mengetik salah satu IP address dari Facebook itu sendiri, yaitu 176.13.69.63. Daripada kelamaan untuk mengetik angka tersebut, lebih baik kita menulis Facebook atau FB di mesin pencarian ya. Tapi supaya sistem ini dapat bekerja sempurna menerjemahkan Facebook.com menuju alamat online atau IP address tadi, kita membutuhkan orang yang bertugas untuk menjaganya supaya tidak disalahgunakan. Maka untuk itulah DNS ada. Nama orang-orang tersebut tak lain adalah nama-nama yang udah TFP sebutkan pada awal video tadi, guys. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi yang disebut ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, yaitu sebuah lembaga non-profit yang ditunjuk untuk mengautentikasikan DNS melalui sistem yang disebut DNSSEC. Waduh, apa lagi nih? Singkatnya, DNSSEC dibuat khusus untuk menambah keamanan pada sistem DNS yang sudah ada, karena sistem DNS masih rentan terkena serangan hacker seperti DNS Poofing, yaitu serangan hacker yang menggantikan catatan DNS sehingga dapat membuat kita mengakses website yang salah. Untuk itu, perlu enkripsi asimetris yang nantinya akan membuat kunci pribadi dan publik. Kunci publik adalah alamat IP address yang dapat diketahui oleh semua orang, sedangkan kunci pribadi berisi angka yang lebih panjang dan telah dienkripsi serta dihubungkan secara matematis. Ketika ingin terhubung ke Facebook, komputer kita akan mengunjungi kunci publik atau IP address Facebook 176.13.69.63 tadi, sedangkan server Facebook akan menerima angka-angka tersebut dalam kunci pribadi atau kunci dekripsi. Dan boom! Kalian dapat melihat update-an dari teman-teman kalian di Facebook. Angka-angka dari kedua kunci tadi sebelumnya telah ditanda tangani oleh ICANN dan Facebook, sehingga tidak turun begitu saja dari langit, guys. Kunci pribadi yang dikelola oleh ICANN akan disimpan dalam kotak fisik bernama Hardware Security Modules atau HSM. Terdapat 4 HSM yang disimpan di kantor ICANN Amerika Serikat, 2 HSM di Call Paper, Virginia, dan 2 HSM lagi di El Segundo, California. Ruangan tersebut juga dijaga ketat oleh pasukan bersenjata dengan kode pin rahasia, pemindai kartu, dan keamanan biometrik. Akses yang begitu ketat hanya dapat dibuka dengan smart card yang disimpan dalam sebuah kotak yang hanya dapat dibuka dengan kunci visi. Kunci fisik inilah yang dipegang oleh 7 orang yang udah TSP sebutkan. Sebetulnya, terdapat 7 orang tambahan yang memegang kunci ini sebagai backupnya. Dengan kunci tersebut, mereka dapat mengakses HSM dan mengutak atik seluruh DNS di dalamnya. Jadi, begitulah cara jika ketujuh orang ini ingin mematikan internet, tapi tunggu dulu, mereka tentu tidak dapat mengutak atik serangkaian enkripsi meski memiliki kunci tanpa alasan yang jelas. Perlu kalian ketahui, sejak 2010, organisasi ICANN secara rutin mengadakan pertemuan setiap 3 bulan sekali yang membahas tentang keamanan dunia cyber. Banyak yang menyebut orang-orang ini sebagai orang berpengaruh di dunia. Hmm, tapi sepertinya orang yang paling berpengaruh di dunia adalah orang yang akan like and share video ini kepada teman-temannya ya guys. Sekian dulu video dari TSP, tutup juga kesehatan. Sampai jumpa and have a nice day!